Intro Assalamualaikum, salam dari Bandung, salam purasun Nih, ini pedang bukan sembarang pedang Ini pedang juga bukan buat perang sebenarnya Dan juga bukan buat melukai hati kamu Arbi, ada-ada aja Jadi, ini pedangnya buat apa? Bikin penasaran nih ya, Bun Pananda Nah, Bun Pananda Kaget, abangnya kaget nih Ternyata pedangnya tuh buat dipakai manggang dagingnya ya Kenapa pilihnya dipasaknya di pedang? Yang pertama, ini salah satu jirias kita Kita daripada kebap lainnya Yang kedua, dari segi rasa pun pasti kita memiliki ciri khas juga Karena kita ada sensasi smovie-nya Wah, benar ada rasa seperti asep-asepnya Beda sama kebab yang lain Benar, bahan bangkunya pun kita rasik sendiri semuanya Dan yang terakhir mungkin kita juga jaga-jaga kalau ada begal Mumpung ini, Kang Bintang bagai tiada henti memanggang karena pesanan ramai datang Sambil kita lihat yuk bikinnya si kebab pedang Pedangnya dipesan khusus ke pandai besi Untuk tujuan memasak begini Nah, dagingnya bisa ayam atau sapi ditempel begini Daging udah dibumbui sebelumnya Takaran, cara mengolah dan teknik membuatnya bikin tekster daging pas dan bisa melengkati pedangnya Pedang membuat daging luar dan dalamnya matang Ditambah sensasi gurih lumer keju Oh, bisa tentu Tuh, apa enggak mantap kalau begitu Lanas Ini aromanya Ini yang saya cium nih Aromanya tuh masuk ke dalam hidung Lewatin lambung, lewatin perut juga Bikin kamu keroncongan Bumpa nanadiro pasti keroncongan Dan pastinya wangi banget Apalagi ngelelehan kejunya Wah, mantap dong ya Lanjut dulu kepo sama arpi kita Nah, ternyata elemen lain dari kebab ini juga dibuat sendiri Bun Pananda Termasuk roti pelapisnya Semua fresh foam dapurnya Nah, Bun Pananda Nih, si rotinya tuh lagi diuleni sama teteknya sampai kalis Kalis tuh, jadi teksturnya tuh udah pas untuk dibentuk ya Tadi dipotong-potong, udah dipotong-potong Kita, namanya apa, di roll atau apa? Di roll Di roll Dan jadinya nanti seperti ini Nih, roti papilanya Semua bahan kemudian dipertemukan Rotinya Saus berempah istimewanya Kemudian irisan sayuran Kebayang dong Lembut terus bersensasi renyah penuh kesegaran Nah, dilihat teksturnya Karena kita tadi bikin roti tortilanya sendiri Teksturnya tuh lembut dan renyah Pasti gurih banget ya rasanya Terus dicampur ditambah sayur-sayuran yang seger Pasti renyah ketika digigit di mulut Wah, dipadu-padankan dengan bumbu tadi tortilanya Terus bumbu karinya, oh pasti mampu Yes, next Dagingnya Fresh dari pedang panjang di pemanggang Aromanya bikin lidah goyang-goyang Gak ketinggalan saus pelengkapnya Terakhir Gulu Dan panggang lagi sebentar di pem Nah, bulpananda Setelah tadi di-lipet Terus kita plating dulu Di sini dulu Dipanggang dulu Biar ada crunchy-crunchynya gitu Di bagian tortil-tortilanya Apalagi di dalamnya Tambah matang lagi Kebab pedang bisa dinikmati mulai 18.000 rupiah Proporsinya bulpananda sayang Oh iya Kedai si kebab pedang Adanya di markah hayu raya kota kembang Nah, bulpananda Kalau penasaran dan pengen nyoba Gimana sensasi rasa kebab dengan tusukan pedang Nah, diantos di Bandung Saya pamit dulu Assalamualaikum Wih, 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 wih Nih yang mini-mini Badannya berduri-duri Udah gak sabar menghampiri Tuh, sampai keluar kandang Pengen ketemu bunpanan sayang Abis ini ya Jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya